Hai selamat sore Bang Mandel Selamat sore Mas Salam kenal Terutama minta komentarnya Kalau gue liat kan di akun Instagram Lu udah lumayan banyak konten nih Setelah kabar pemecatan Dari Eric Ten Hag gitu Lu sebagai fans MU nih 2 tahun terakhir MU dilatih Eric Ten Hag Udah menjadi keputusan yang tepat belum nih Pemecatan dari Ten Hag semalam Kalau kita ngomongin Tepat atau tidak tepatnya Mas Firdaus Kalau gue duduk sebagai kacamatanya nih ya Sebagai fans Pasti Menyayangkan Sebenernya menyayangkan Kalau gue ditanya pribadi gue personal Gue sangat menyayangkan Ten Hag dipecat Tapi disayangkannya itu tuh Banyak hal gitu Enggak cuma sekedar Oh ngeliat akhirnya Ten Hag dipecat Tapi gue menyayangkan bagaimana Ten Hag Sebagai pelatih Manchester United Dia itu punya filosofi yang bagus Dia punya semangat juang itu Dia punya passion itu Dia memperlihatkan bahwa Dia punya karakter Tetapi Sayangnya Yang gue sangat sayangkan adalah Ketika dia mencoba untuk menerapkan filosofinya Dia menerapkan skemanya yang coba dia lakukan Untuk Manchester United Itu tidak berhasil Namun tidak ada penyesuaian Tidak ada perubahan Karena kan kalau kita juga melihat bagaimana Ya kalau gue lihat beberapa orang Ya pandit Atau mungkin Orang-orang di Inggris sana Kayak Gary Neville Atau mungkin Evra Atau mungkin Rio Ferdinand Memang Roy Kinn juga bilang bahwa Pelatih ini memang keras kepala Gitu Nah keras kepala itu Ini maksudnya pelatih Belanda yang ada di Indonesia Atau pelatih Belanda yang asli di sana Pelatih-pelatih Belanda yang di Eropa Jadinya Itu yang sangat gue sesalkan Yang sangat gue sayangkan Kenapa Seperti itu Begitu